hai 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 Halo guys welcome to channel OITNC sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar tidak ketinggalan sama update-up update-up mimin iklannya jangan diskip mimin oke mimin mau nge-review sedikit disini nanti si suhu datangin ketemu sama suli ya terus nanti si suli sama si suhu bertengkar nih guys dan juga nanti disini si jiang itu ngawasin si suhu gimana keadaannya nanti di kantor gimana kelanjutannya nanti saksikan aja ya abaikan apa yang mimin lakukan oke see you Hai disini sam suli sama suhu bertengkar nih guys Hai ah tanya sih tangannya diperitak dia masih suhu gak tau kalau suhu itu megang ikat pinggang hitam ya jika kamu berani memperlakukan suhu seperti ini keluarga suhu pasti tidak akan membiarkanmu aku merasa tanganku benar-benar akan hancur wanita sialan kapan dia menjadi begitu kuat terus dicekiknya guys sulinya sama si suhu kebetulan aku tidak bermaksud melepaskan keluarga suhu kata si suhu nih guys mulutmu bau jadi cuci saja kata si suhu kejam banget dia cekokin air kan batuk si suhu ini batukku tuan huang aku akan datang tepat waktu untuk audisi besok aku harap kamu memberiku kesempatan tentu saja baik-baik kata tuan huangnya tuan huang gak berani dia takut dia masih suhu jalang kau yang memaksaku melakukannya aduh tangan aku aku ingin menjadi artis dan benar-benar mengalahkan suhu di bidang yang paling dia kuasai katanya gitu selamat menikmati 6 tahun lalu aku memohon kepada Ivan untuk memberiku kesempatan selama kontrak tidak diakhiri aku menerima apapun katanya suhu si suhu nih guys namun Ivan tidak hanya menolak dengan acut-acut tapi juga meminta sapam untuk mengusirku dia ingat masa lalu kasian dulu di si suhu bos jika kamu tidak mendatang datang menafu dia akan pergi ke perusahaan lain dan kamu pasti akan menyesal si suhu dengerin percakapan nih guys tangenro apakah kamu sudah gila bukan gak mendatang mendatang sama suhu jika tangenro tidak menghasilkan banyak uang untuk perusahaan aku sudah mengusirnya sejak lama kata di lekturan nih guys skandal yang terjadi pada suhu saat ini jika aku tidak menghentikan keperugian tepat waktu nanti akan jadi bangkrut awalnya ingin mencari tahu apakah Evan mengizinkanku masalah keluarga suhu yang mempitnanku saat itu harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga aku dapat menjalankan kelangkah yang selanjutnya sesuai rencana grup jangnan ini tempatnya si jang nih guys suara mimin habis ini kayaknya lama-lama tok 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 masuk ini di kantor jangnan nih guys presiden istri anda ingin bekerjasama dengan direktur uang si feng studio untuk memintangi film beranggaran besar katanya gitu si jang ini sebenarnya dia perhatian sama suhu cuman gak ditunjukkan si feng studio apalagi yang kamu temukan katanya gitu yang bersaing dengan nyonya adalah suli nona muda kedua dari keluarga su sepertinya recana balas dendamnya sudah dimulai kata si jang disenyum nih cakep nih disenyum disini nih guys ayo biarkan semua artis wanita dari royal city entertainment bersaing untuk mendapatkan posisi pemeran utama royal city entertainment adalah penyusun hiburan di bawah grup jangnan jika 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 dia ingin beracting jadi dia ingin mengganggu situasi dan membuat strategi mengancam itu memaksa anak kedua dari keluarga su bertekad untuk memenangkan posisi pemeran utama wanita dan dia tidak ragu membayar lebih untuk mendapatkan posisi itu jika kita mengirim orang untuk bersaing jadi tidak ada kesempatan seperti yang diharapan dari presiden istrinya sungguh pencuri ayam kejahatan ganda pria dan wanita namun meski melakukan hal itu bisa membuat keluarga su kehilangan uang dan berhutang banyak presiden tetapi meski anda melakukan ini untuk nyonya anda tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa karena nyonya tetap tidak bisa kembali katanya gitu guys kirim kirim barang barang ini ke asisten nya naskah kayaknya guys guys ya Tuhan ini semua adalah sumber daya yang dapat diandalkan presiden telah mengatur semuanya selama istrinya pergi dia akan terpilih katanya gitu guys presiden sangat peduli dengan istrinya tiba-tiba aku merasa sedikit iri oke guys see you capture ya jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye bye